Oke guys, tadi saya udah tunjukin gimana cara-cara untuk membuat catatan-catatan yang harus dihapalin untuk yang pemula belajar main keyboard atau organ. Oke guys, karena kunci-kunci itu banyak sekali dan kita tidak mungkin dalam waktu sekejap bisa menghapalin itu semua guys. Jadi kita hafalinnya, kita pelajarinnya bertahap-tahap guys dengan penuh kesabaran ya dan harus betah untuk belajar. Jangan mudah gelisah guys. Oke guys, kalau satu accord aja udah bisa bermain dengan nice, very-very nice and kedengarannya juga bagus ya, beautiful, kedengaran bermainnya udah bagus. Guys, lanjut lagi ke kunci dasar accord deh ya. Nah, apalin lagi kunci-kunci mayor minor pengirinya seperti yang tadi saya bikin. Nah, setelah itu juga jangan lupa kunci tambahannya. Kalau sudah accord deh dipelajari, udah bagus, teman-teman bisa lanjut next, next, next berikutnya. Next ke accord A ya. Kalau sudah lanjut lagi accord F, G, dan accord A, B, dan kembali lagi ke C. Oke guys, nah jadi tidak segampang itu. Yang hari ini saya kasih contoh tadi catatan untuk accord yang C, D, dan E. Oke guys, nah berikutnya besok-besok saya akan bantu lagi. Oke guys, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bikin catatan-catatan menghapalkan accord-accord yang ada pada keyboard piano organ. Oke guys, cukup sampai disini. Jangan lupa di subscribe guys, di subscribe, di ketik, 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 ya. Sebagai pendukung-pendukung. Oke guys, nice to see you again guys. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu dan tempat yang mungkin menyenangkan. Yang bisa guys, bisa sambil-sambil lihat tutorial, sambil lihat-lihat keadaan suasana. Oke guys, cukup sekian. See you, bye-bye.